Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Dimana di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya memberikan bandwidth tambahan ke komputer klien dengan memanfaatkan fitur burst pada perangkat mikrotik. Mau tahu caranya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Di materi kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah salah satu fitur yang ada di limitasi bandwidth gitu ya, yang ada di perangkat mikrotik. Nah fitur tersebut yaitu adalah burst gitu ya. Nah fungsi dari burst itu apa gitu ya. Nah jadi ketika kita menerapkan limitasi bandwidth di dalam sebuah jaringan gitu ya, dimana kita mendapatkan alokasi bandwidth sebesar 10 Mbps untuk 10 komputer klien gitu ya. Dan bisa dipastikan bahwa setiap komputer klien gitu ya, masing-masing akan mendapatkan bandwidth sebesar 1 Mbps. Nah akan tetapi tidak semua klien itu akan menghabiskan bandwidth sebesar 1 Mbps tersebut gitu ya. Nah karena bisa aja gitu ya, salah satu komputer di dalam jaringan yang sedang kita bangun bisa aja dia hanya melakukan browsing gitu ya. Dan si komputer yang lain itu ada juga yang melakukan download gitu. Nah dengan menerapkan parameter burst gitu ya di dalam limitasi bandwidth yang sedang kita bangun, Nah si komputer klien yang tidak melakukan download gitu ya atau tidak melakukan streaming atau segala macam secara terus menerus, ini akan mendapatkan alokasi bandwidth yang lebih besar daripada parameter yang dilakukan sebelumnya, yaitu sebesar 1 Mbps. Jadi komputer-komputer yang melakukan download secara terus menerus itu akan setak di bandwidth 1 Mbps-nya. Sedangkan komputer klien yang hanya melakukan browsing, yang hanya cuma sekali-sekali aja, nah itu dia akan mendapatkan bandwidth yang melebihi dari 1 Mbps-nya. Jadi fitur burst ini itu hanya bisa dirasakan untuk komputer klien yang sedang melakukan browsing aja gitu. Karena apa? Karena si komputer klien ini kan hanya melakukan browsing yang hanya sekali-sekali menggunakan bandwidth, di mana bandwidth yang digunakan juga nggak terlalu besar gitu. Jadi seolah-olah dengan adanya burst ini, itu bandwidth yang digunakan akan terasa lebih cepat daripada komputer klien yang lainnya gitu. Nah, tapi yang perlu kita ingat itu adalah penggunaan bandwidth yang didapat dari burst ini, itu hanya bisa didapat dalam waktu tertentu aja. Jadi nggak secara simultan terus-menerus akan mendapatkan bandwidth lebih gitu. Nah, untuk mengetahui berapa lama waktu yang digunakan untuk mendapatkan bandwidth burst ini, ini kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan 3 buah parameter yang ada di dalam burst tersebut gitu ya. Nah, parameter yang digunakan yang pertama yaitu adalah burst limit gitu ya. Nah, burst limit ini adalah nilai bandwidth yang diberikan ketika burst itu terjadi. Dan biasanya nilainya itu akan melebihi dari nilai max limitnya. Jadi ketika dia melakukan browsing, dia akan mendapatkan bandwidth melebihi nilai max limitnya. Dimana kalau misalnya kita menggunakan contoh kasus sebelumnya, kan bandwidth yang didapat itu adalah 1 mbps. Ya kan, maka ini yang disebut nilai max limitnya. Akan tetapi dengan adanya burst tersebut, maka burst limit yang kita masukkan misalnya yaitu adalah 2 Mbps. Maka dengan waktu tertentu, dengan interval waktu tertentu, dia akan mendapatkan nilai burst limitnya yaitu sebesar 2 Mbps gitu. Nah, kemudian parameter yang kedua yaitu adalah burst result gitu ya. Burst result ini akan melakukan perhitungan apakah klien ini akan mendapatkan nilai bandwidth sebesar burst limit atau hanya sampai max limitnya aja. Oke, nah kemudian yang terakhir yaitu adalah burst time. Nah, parameter ini bukanlah lamanya waktu yang digunakan atau yang diberikan untuk melakukan burst. Akan tetapi, burst time ini merupakan waktu yang digunakan oleh router untuk melakukan perhitungan rata-rata untuk menentukan apakah komputer klien tersebut di bawah nilai burst resultnya atau enggak. Nah, untuk mengetahui berapa lama burst ini terjadi, itu kita bisa menggunakan perhitungan dengan menggunakan sebuah rumus. Nah, rumusnya itu yaitu adalah burst result dikali burst time kemudian dibagi dengan burst limit gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu akan kita tahu berapa lama terjadinya burst tersebut gitu. Nah, untuk perhitungan ini sebenarnya kita enggak perlu repot-repot ya dengan menggunakan rumus yang ada gitu. Nah, ini perhitungannya kita bisa temukan di dalam web gitu ya, di dalam sebuah situs yang nantinya akan mempermudah kita untuk melakukan atau untuk mengetahui berapa lama waktu burst itu terjadi gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya caranya yaitu adalah kalian tinggal buka aja browser, kemudian kita cari dengan menggunakan aplikasi Google gitu ya. Nah, caranya kayak gini. Nah, di sini kita akses google.com. Setelah itu di sini kalian cukup cari aja atau cukup search aja dengan kata kunci yaitu adalah kalkulator bonus kecepatan gitu. Jadi di sini kita ketik aja. Kalkulator bonus kecepatan. Nah, di sini akan ada banyak situs yang memperlihatkan bagaimana caranya melakukan perhitungan terhadap burst tersebut gitu. Nah, di sini yang kita cari yaitu adalah yang di lah net situsnya gitu ya. Yang tulisannya itu adalah kalkulator bonus kecepatan. Oke, nah di sini kalau kita lihat adanya di bagian kalkulator bonus kecepatan mikrotik gitu. Nah, ini kita klik aja. Nah, kemudian di sini ada beberapa parameter yang dapat kita gunakan gitu ya. Oke, nah ini gambarnya agak kecil. Jadi kemungkinan saya perbesar aja biar kita kelihatan. Oke, segini cukup. Cukup ya. Oke, nah di sini misal kita mempunyai bandwidth maksimum yang ada yang didapat dari si ISP yaitu adalah sebesar 8 MB misalnya. Maka di sini kita bisa memberikan bandwidth tersebut kepada klien yang hanya melakukan browsing aja. Maka di bagian bonus uploadnya ini kita masukkan atau bonus downloadnya itu kita masukkan dengan parameter bandwidth yang didapat dari ISP-nya gitu ya. Nah, misal di sini kita gunakan ratio-nya adalah 1 banding 1 artinya download dan upload itu nilainya sama. Berarti di sini kita klik aja di bagian ratio-nya yaitu adalah upload sama dengan download gitu ya. Jadi di sini bandwidth upload dan bandwidth download itu sama gitu. Oke, nah misalnya di sini tadi bonusnya ini adalah sebesar bandwidth yang didapat dari ISP-nya gitu. Misal di sini bandwidth-nya itu adalah sebesar 8 MB berarti di sini kita ketikan yaitu adalah 8 M gitu ya. Di sini kalian bisa lihat parameternya kalau 8 MB M-nya itu adalah besar gitu. Nah, kemudian untuk speed upload dan download-nya ini adalah bandwidth yang akan diberikan kepada komputer klien sebagai max limit-nya. Nah, karena di sini nilai burst limit itu harus lebih besar daripada max limit-nya atau lebih besar daripada speed upload-nya, maka di sini kita gunakan perhitungan yaitu adalah setengahnya gitu ya. Karena apa? Karena kita ada 2 klien nanti yang akan kita lakukan percobaan perhitungannya. Berarti di sini speed upload-nya itu adalah sebesar 4 MB. Nah, kemudian durasi bonusnya. Nah, ini adalah berapa lama waktu yang akan kita berikan ketika komputer klien ini mencapai bonus upload-nya yaitu sebesar 8 MB. Misal kita pengennya itu yaitu adalah sebesar 30 menit. Jadi nanti klien ini akan mendapatkan burst timenya atau burst, bukan burst timenya, burst limit-nya itu sebesar 8 MB gitu. Misal di sini kita masukkan angka 30 detik gitu. Jadi nanti selama 30 detik ini si klien ini akan mendapatkan bandwidth sebesar 8 MB gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah kita klik di bagian hitung. Nah, nanti di sini akan terdapat salah satu perhitungan yang tadinya kita masukkan menjadi seperti ini. Di mana di sini max limit-nya yang nanti akan kita konfigurasi, Max limit-nya yaitu adalah target upload-nya sebesar 4 MB dan target download-nya sebesar 4 MB. Nah, kemudian burst limit-nya itu sebesar 8 MB dan download-nya juga sebesar 8 MB gitu ya. Karena kita menggunakan rasio 1 banding 1. Nah, kemudian di bagian burst result-nya sebagai acuan untuk menilai apakah si klien ini mendapatkan bandwidth tambahan atau tidak, yaitu sebesar 3 MB gitu ya untuk upload dan 3 MB untuk download. Dan untuk burst timenya ini yaitu adalah 80 second atau 80 detik gitu ya. Jadi si router ini akan melakukan akumulasi bandwidth dan dilakukan perhitungan selama 80 detik gitu. Selama 80 kali. Oke, nah kemudian limit-nya yaitu adalah sebesar 2 MB gitu ya dari upload dan download-nya. Berarti di sini untuk limit-nya dia akan mendapatkan nilai bandwidth-nya yang paling rendah yaitu adalah sebesar 2 MB. Kalau misalnya setiap masing-masing klien ini melakukan download secara terus-menerus gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui nilai parameter yang akan kita masukkan ke dalam burst gitu ya, fitur burst, maka langkah selanjutnya adalah baru kita lakukan penerapan tersebut berdasarkan hasil dari rumus kecepatan yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, caranya di sini kita gunakan topologi yang sama seperti sebelumnya gitu ya. Topologinya yaitu adalah bentuknya seperti ini. Oke, nah di sini untuk konfigurasi yang harus kalian lakukan sebelum mengikuti video ini, yaitu adalah kalian harus melakukan konfigurasi terhadap perangkat mikrotiknya, yaitu adalah router gateway-nya. Di mana di sini sudah saya lakukan konfigurasi gitu ya. Di mana konfigurasi yang harus kalian lakukan yaitu adalah seperti biasa, yaitu basic configuration, kemudian internet gateway, kemudian DHCP server dan forwarding-nya, dan juga, eh DHCP server dan forwarding-nya, sorry, DNS server dan forwarding-nya, dan juga DHCP server gitu ya, supaya si komputer pelayan-nya ini bisa mendapatkan jaringan internet, dan bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Oke, nah kalau misalnya sudah kalian lakukan hal seperti itu, maka langkah selanjutnya adalah baru kita konfigurasi. Nah, caranya di sini kita remote perangkat air gateway-nya dengan menggunakan PC01 gitu ya. Nah, di sini kita klik di bagian PC01-nya, kemudian kita remote dengan menggunakan aplikasi Winbox gitu ya, untuk ke perangkat mikrotik kita gitu. Nah, di sini karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah melakukan remote gitu ya. Nah, untuk melakukan remote-nya, ya kalian tinggal klik aja di Winbox-nya, kemudian masukkan IP address, atau bisa juga men-searching-nya, kemudian klik OK, kemudian sudah selesai gitu ya. Oke, nah, untuk konfigurasinya, di sini kita akan menggunakan metode limitasi bandwidth, yaitu menggunakan yang namanya parent and shield gitu ya. Nah, karena kita menggunakan parent and shield, maka di sini kita terapkan bandwidth untuk yang parent-nya terlebih dahulu gitu. Nah, untuk konfigurasinya, di sini kita menggunakan mode CLI. Karena kita menggunakan mode CLI, berarti kita butuh aplikasi terminal di Winbox. Oke, nah, caranya ya kalian klik di bagian more, kemudian pilih new terminal gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, di sini saya perkecil seperti ini, biar kita kelihatan gitu ya. Oke, nah kalau misalnya sudah, kalian tekan enter aja, dan kemudian kita masukkan konfigurasi parent-nya terlebih dahulu. Nah, caranya di sini kita gunakan perintah QWI, kemudian simple, kemudian ADD, 10. Nah, karena ini adalah parent, maka di sini saya akan memberikan nama, yaitu adalah total bandwidth. Oke, nah kalau misalnya sudah, baru kita masukkan, misalnya di sini limitasi bandwidth yang didapat dari ISP, yang tadi kita hitung, yaitu adalah sebesar 8 MB. Makanya di sini kita gunakan parameternya, yaitu adalah max limit. Nah, max limit-nya ini, yaitu adalah besaran bandwidth yang didapat dari ISP. Tadi kita dapat yaitu adalah 8 MB untuk upload, dan 8 MB untuk download-nya. Nah, kalau misalnya sudah, jangan lupa kalian masukkan target-nya gitu ya. Nah, target-nya di sini, yaitu adalah IP network yang ada di dalam jaringan client-nya. Nah, IP network-nya yaitu adalah 192.168.1.0-24. Oke, nah kalau misalnya sudah, di sini kalian tekan tombol enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat hasil konfigurasinya, yaitu menggunakan perintah QWI Simple Print, maka didapati hasilnya adalah seperti ini. Oke, nah setelah melakukan konfigurasi parent-nya, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita konfigurasi tilt-nya, atau konfigurasi limitasi bandwidth untuk komputer client. Oke, nah kalau misalnya sudah, di sini kita gunakan perintah menggunakan mode CLI gitu ya. Nah, untuk mode CLI-nya di sini, kita gunakan perintahnya, yaitu adalah sebagai berikut. Perintahnya itu adalah QWI Simple, kemudian ADD, kemudian kita masukkan name. Misalnya di sini kita masukkan limitasi bandwidth untuk PC01. Maka di sini kita masukkan PC-01. Oke, nah kemudian targetnya. Nah, targetnya di sini adalah IP address yang ada di dalam PC01-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, di bagian PC01-nya, IP address yang didapat dari PC01, yaitu adalah 1.254. Nah, ini kita harus pastikan ya, karena bisa saja komputer client ini mendapatkan IP yang berbeda, karena ada fitur DHCP server. Oke, nah di sini kita dapat yaitu adalah 1.254. Nah, ini kita close-kan saja. Kemudian kita masukkan targetnya, yaitu adalah 192.168.1.254. Oke, nah kalau misalnya sudah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan max limit-nya, berdasarkan perhitungan yang kita dapat sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat perhitungan sebelumnya, di bagian tes bandwidth sebelumnya, rumus kecepatan sebelumnya, yang sudah kita hitung, di mana di sini max limit-nya itu adalah sebesar 4 MB. Oke, nah maka di sini kita masukkan max limit-nya, yaitu adalah 4 MB untuk download, dan 4 MB untuk, eh, sorry, 4 MB untuk upload, dan 4 MB untuk download-nya. Oke, nah kalau misalnya sudah, baru kita masukkan yaitu adalah limit add-nya. Oke, nah limit add-nya, nah kalau misalnya kita lihat di perhitungannya, limit add-nya itu adalah sebesar 2 MB. Maka di sini kita masukkan, yaitu adalah 2 MB untuk upload, dan 2 MB untuk download. Gitu ya, sampai di sini hampir sama ya, seperti sebelumnya. Nah, yang bikin bedanya, yaitu adalah parameter berikutnya. Parameter berikutnya itu adalah kita masukkan namanya burst. burst limit-nya. Nah, burst limit-nya ini, ini adalah bandwidth yang akan diberikan secara keseluruhan ketika komputer klien ini hanya melakukan browsing saja. Nah, di sini burst limit-nya yang kita masukkan yaitu adalah sebesar parent-nya gitu ya, misalnya. Nah, di sini parent-nya yaitu adalah 8 MB untuk upload, kemudian 8 MB lagi untuk download-nya. Oke, nah di sini kita sudah masukkan burst limit-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan burst result-nya. Nah, di sini burst result-nya, sorry, THR result. Gini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di perhitungan sebelumnya, burst result-nya yaitu adalah sebesar 3 MB. Berarti di sini kita masukkan yaitu adalah 3 MB untuk upload, dan 3 MB untuk download-nya. Oke. Nah, setelah memasukkan burst result, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kita masukkan burst time-nya. Burst time-nya yaitu perintahnya atau parameternya yaitu adalah seperti ini, burst time. Nah, di sini kita masukkan yaitu adalah sebesar, kalau kita lihat di perhitungan, yaitu sebesar 8 second atau 80 detik gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan yaitu adalah 80 S. S-nya ini harus menggunakan S kecil, kemudian 80 S. Nah, artinya di sini, burst time ini dilakukan perhitungannya, itu selama 80 second untuk upload, dan 80 second untuk download-nya. Gitu ya. Jadi harus menggunakan parameter bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, baru kita masukkan parent-nya. Nah, parent-nya ini yaitu adalah total bandwidth yang sudah kita masukkan sebelumnya. Yaitu dengan nama total bandwidth. Oke. Nah, kalau misalnya sudah ya, kalian tekan enter aja. Dan hasil konfigurasinya kita bisa lihat dengan menggunakan perintah, kuiwi simple, kemudian print. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan. Di mana di bagian atasnya ini adalah parent-nya. Oke. Nah, kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah child-nya. Di mana di sini terdapat burst-nya. Di mana burst-nya ini, setelah kita melakukan perhitungan, di mana burst limit-nya itu adalah sebesar 8 MB. Kemudian burst result-nya itu adalah sebesar 3 MB. Dan burst time-nya yaitu adalah, nah, di sini akan ada perubahan nih. Tadi kan kita masukinnya itu adalah 80 second. Nah, si mikrotik ini akan mengakumulasikan 80 second itu menjadi 1 menit 20 second, atau 1 menit 20 detik. gitu ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan konfigurasi untuk child yang kedua, yaitu adalah PC02. Di mana untuk konfigurasinya, di sini kita gunakan mode kuih. Oke. Nah, caranya di sini karena kita menggunakan mode kuih, ya kita close-kan aja. Kemudian di sini kita masuk ke dalam menu si kuih-nya. Nah, caranya ya kalian klik di bagian more, kemudian pilih kuih. Oke, kalau misalnya ada di bagian samping juga bisa. Sama aja gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah konfigurasi yang sebelumnya kita config dengan menggunakan mode CLI. Nah, supaya kita bisa tahu mana parent, mana child, ya kalian tinggal klik aja tanda crash-nya gitu ya. Jadi, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Supaya kita tahu mana parent dan mana child-nya. Oke. Nah, karena di sini kita akan menambahkan child yang kedua, yaitu adalah PC02. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian tanda plus-nya. Kemudian di sini kita masukkan nama dari kuih yang akan kita masukkan untuk child-nya, yaitu adalah PC-02. Oke. Nah, kemudian di bagian target-nya, nah ini adalah IP address yang ada di PC-02. Nah, ini kita harus cari tahu dulu nih, PC-02 IP address-nya berapa gitu ya. Nah, ini kita cari, kita remot dulu PC-02-nya. Kemudian kita buka IP address-nya untuk setting-nya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, IP address-nya yaitu adalah 192.168.1.253. Oke. Nah, karena kita sudah tahu IP address-nya, maka kita masukkan ke dalam target-nya. yaitu adalah 192.168.1.253. Oke. Nah, kemudian di bagian max limit-nya, nah ini yang sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya, di mana bandwidth yang didapat yaitu adalah sebesar 4 MB. 4 MB untuk upload dan 4 MB untuk download-nya. Jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya, nah ini adalah konfigurasi burst-nya. Oke. Di mana burst limit-nya yang kita masukkan itu adalah besaran total bandwidth yang didapat dari ISP-nya. Yaitu sebesar 8 MB. Nah, ini bisa kita ketikkan yaitu adalah 8 MB. Oh, sorry. MB-nya harus surat besar ya. 8 MB untuk upload dan 8 MB untuk download. Berarti di sini kita masukkan 8 MB untuk download-nya. Oke. Nah, kemudian burst result-nya, nah ini adalah nilai bandwidth yang digunakan untuk mengetahui rata-rata bandwidth gitu ya. Nah, di sini bukan rata-rata bandwidth, tapi sebagai penentu apakah si kliennya ini akan mendapatkan bandwidth limit-nya, burst limit-nya atau tidak gitu ya. Oke. Di burst result-nya, kalau kita lakukan perhitungan sebelumnya, burst result-nya itu adalah sebesar 3 MB. Maka di sini kita masukkan yaitu adalah 3 MB. 3 MB untuk upload dan 3 MB untuk download-nya. Oke. Nah, kemudian burst time-nya. Nah, burst time-nya ini ketika kita melakukan perhitungan supaya mendapatkan 30 detik gitu ya, si klien ini akan mendapatkan bandwidth 8 MB, maka di sini kalau kita lihat, burst time-nya itu adalah 80 second. Nah, berarti di sini kita masukkan juga sama. 80 second untuk upload dan 80 second untuk download-nya. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa nih, limit add-nya kita juga harus setting. Adanya di mana? Adanya di bagian add fun. Nah, di bagian add fun-nya, limit add-nya itu tadi setelah kita lakukan perhitungan, limit add-nya itu adalah sebesar 2 MB. Maka di sini juga kita masukkan yaitu adalah 2 MB untuk upload dan 2 MB lagi untuk download-nya. Nah, setelah itu di bagian terakhirnya, parameter yang digunakan yaitu adalah parent-nya. Parent-nya itu kita ambil dari total bandwidth. Jadi di sini kita gunakan yaitu adalah total bandwidth. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, ya kalian tinggal klik apply, kemudian pilih OK. Nah, nanti di sini akan muncul limitasi shield yang kedua untuk PC02. Nah, setelah melakukan konfigurasi untuk burst-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji coba. Sebenarnya untuk melakukan uji coba ini bisa saja dengan menggunakan aplikasi dari speedtest gitu ya, dari web gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan bittest gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, caranya yaitu adalah kita akses si bittest-nya ini. Nah, ini sudah saya akses. Di mana di sini di bagian IP address-nya ini adalah IP si routernya atau IP gateway-nya. Di mana IP gateway yang ada yaitu adalah 192.168.1.1. Nah, ini kalau misalnya di perangkat routernya, ini adalah IP address di interface setter 2 yang mengarah ke komputer klien. gitu ya. Nah, kemudian protokolnya di sini yang kita gunakan yaitu adalah TCP. Nah, setelah itu di bagian bawahnya ini kita lakukan speedtest dengan cara memberikan paket ke perangkat router. Nah, di sini untuk lokal dan remotenya juga sama. Nah, kemudian untuk usernya. Nah, usernya ini adalah user yang digunakan untuk meremot si perangkat mikrotiknya. Di mana usernya ini sudah saya ubah menjadi SMKTKG. Nah, kemudian password yang digunakan itu apa gitu ya untuk melakukan remotenya. Nah, kalau di sini saya menggunakan password-nya adalah seperti ini. Nah, ini nggak akan kelihatan ya. Oke, nah kalau misalnya sudah baru kita lakukan percobaan dengan cara mengklik tombol start. Nah, ini kita klik tombol start, dia akan melakukan connect. Oh, sorry. Ternyata di sini violate connect ya. Nah, violate connect ini berarti kemungkinan password saya ini salah. Ya, sebentar. Oh, iya, pantas. Hurufnya huruf besar. Di sini saya menggunakan huruf kecil. Oke, nah kalau misalnya sudah, ya klik di bagian tombol start. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini prosesnya dia akan running. Dan dia akan melakukan total akumulasi. Karena tidak ada, dia tidak melakukan apa-apa, maka dia akan mendapatkan nilai burst-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bandwidth-nya akan naik sampai ke parent-nya, yaitu sebesar 8 MB. Sebesar 8 MB. Nah, ini prosesnya ini dilakukan selama 30 detik. 30 detik dia akan mendapatkan bandwidth 8 MB. Kemudian nanti dia akan turun dengan sendirinya. Nah, ini prosesnya akan turun. Turun menjadi limit add-nya. Nah, limit, bukan limit add, max limit-nya ya. Max limit-nya atau nilai MIR-nya. Nah, dia akan turun sampai ke nilai MIR-nya, yaitu sebesar 4 MB. Nah, setelah dia mendapatkan burst, berarti sudah selesai dia akan mendapatkan bandwidth sebesar 4 MB secara terus-menerus. Nah, ini kalau misalnya dia melakukan download secara terus-menerus ya. Jadi, burst-nya itu akan dikasih di awalnya saja. Setelah itu, dia akan mendapatkan nilai MIR-nya, yaitu sebesar 4 MB. Tapi kalau misalnya melakukan browsing, ya karena dia pertama kali melakukan browsing, maka dia akan terus-terusan akan mendapatkan bandwidth burst-nya. Gitu ya, sesuai dengan burst-limit-nya, yaitu sebesar 8 MB. Kalau misalnya kita lakukan hal yang sama di PC02, kemudian kita lakukan remote juga dengan menggunakan bit-test, kemudian kita tes juga. Nah, ketika dia melakukan download pertama kali, oke, sorry, ini saya belum masukin password-nya ya. Ini kita masukkan password-nya dulu. Oke, password-nya itu adalah ini. Nah, setelah itu kita coba klik di bagian tombol start-nya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat ketika PC01 itu tidak melakukan download, maka yang terjadi adalah si PC02-nya, dia akan mendapatkan bandwidth sebesar burst-limit-nya. Gitu ya. Di mana dia akan mendapatkan bandwidth sebesar 8 MB juga gitu ya. Sampai selama 30 second atau 30 detik. Nah, setelah 30 detik selesai, maka bandwidth-nya itu akan turun juga sampai ke nilai MIR-nya, yaitu sebesar 4 MB. Nah, ini dia akan mulai turun. Nah, sampai di bandwidth 4 MB. Nah, ini dia akan naik lagi sampai ke 4 MB. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kita telah berhasil menambahkan bandwidth pada setiap masing-masing komputer berdasarkan besaran burst-limit yang sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!